Oke, baik sahabatku di manusia berada, sekarang kita akan berbagi dan diskusi santai saja, karena ini channel kita bersama. Saya akan kasih kepada satu tips, tips sukses paling cepat bermain di Facebook Reel atau di Fanspeak, ini paling cepat. Dijamin teman-teman bisa kaya, bisa sukses. Ada satu tips yang teman-teman perlu lakukan dan ini wajib kalau Anda mau sukses di tahun 2023. Apa itu bang? Oke, ini dia ya. Saya tunjukin. Saya tunjukin kepada teman-teman. Bagaimana tipsnya teman-teman? Saya tunjukin ya. Tipsnya adalah yang muncul. Ini kan real nih. Jadi ini kan dengan konten seperti ini, ini biasanya dia akan muncul di beranda orang. Padahal saya jarang nonton kayak gini, kok dia muncul? Nah, inilah konten-konten yang sukses. Kita lihat di teman-teman ya. Kita lihat, kita baca. Nah, ini centerang biru ya. Centerang biru pengikutnya berapa tuh? Dua juta pengikutnya, teman-teman ya. Dua juta. Tapi kita lihat kontennya. Masya Allah ya. Kontennya ya mengurangi pahala semua ya. Kontennya mengurangi pahala semua. Nah, itu. Kita coba yang lain ya. Saya coba refresh lagi yang ini ya. Kita lihat lagi ya. Pasti ada yang beda yang muncul. Kita lihat tuh. Kita lihat lagi. Geser ke bawah. Nah, ini ada sembilan juta, teman-teman ya. Konten yang kayak gini. Ya, tuh ya. Ada sembilan juta. Pokoknya konten-konten yang ya anpaedah lah. Karena sekarang kan zamannya gitu ya. Zaman anpaedah. Kalau mau sukses ya bikin konten-konten yang anpaedah. Yang tidak bermanfaat. Yang dosa jariah. Yang jual paha, jual dada. Kayak gitu ya. Kita cek lagi nih. Kita cek lagi nih. Kita cek lagi. Kita cek lagi. Geser. Kita cek lagi. Pasti dia ada lagi muncul ya. Kita cek lagi. Oke. Saya refresh lagi ya. Pokoknya konten-konten kayak gitu. Itu laku semua tuh. Ini kan sudah zaman ya. Dan nih. Jadi kalau teman bikin konten edukasi. Tidak akan laku. Tidak ada yang nonton. Orang sudah tidak suka edukasi sekarang. Kenapa? Karena semuanya sudah ada. Tinggal cari aja di internet ya. Jadi kita harus logika sekarang teman-teman ya. Jadi bikin aja konten yang anpaedah gitu ya. Yang jual-jual yang targetnya kaum Adam ya. Oke. Kita lihat lagi. Tuh teman-teman nih. 8 juta yang nonton tuh. Ini kan mirip sesuatu tuh. Ya. Kok saya pikirannya ke situ teman-teman ya. Nah tapi yang jelas ini. Kan ini orang penasaran nih. Ya. Kita lihat nih. Kita lihat ini Goa ya. Goa tuh teman-teman. Wow. Serem banget ya. Kita lihat nih pengikutnya ya. Pengikutnya tuh 24 ribu. Kontennya alam-alam semua ya. Oke. Itu dia ya. Kita cek lagi. Jadi cara suksesnya itu yang tadi tuh. Teman-teman tanggung dosa aja. Saratnya tanggung dosa. Siap tanggung dosa ya. Siap tanggung dosa ya. Ada yang bilang daripada mencuri bang. Daripada ngerampok bang. Gak apa-apa dah. Ya kembali ya. Kembali ke pribadi masing-masing. Ya. Saya tidak menyarankan Anda. Tuh teman-teman nih. 3 juta ya. Nah ini laku semua nih. Padahal ini kan saya tidak mengikuti ini ya. Saya tidak mengikuti ini. Teman-teman tuh. Yang joget-joget kayak gini laku semua. Ini kan konten sama semua nih. Nah kasihan ya. Saya coba tuh. Saya kan tidak mengikuti ya. Kita lihat tuh. Pengikutnya 53 ribu. Tuh ya. Kontennya ya target empuk semua. Tuh. Mungkin dia re-upload teman-teman. Videonya beberapa saja kan. Tapi dia re-upload. Kan banyak konten gini. Tinggal di-upload aja di TikTok. Di Instagram. Di upload di fanspage. Atau di profile. Kan gampang. Tapi kembali lagi. Tanggung sendiri dosanya. Ya. Jadi gampang kalau mau sukses sekarang. Dimanapun. Mau pelapun di YouTube. Di TikTok. Ya jual aja paha. Jual aja dah. Jual aja. Kalau teman-teman mau. Tapi dosanya tanggung sendiri-sendiri. Ada yang bilang bang. Tidak apa-apa. Saya mau jadi polor. Nanti saya hapus dia. Silahkan. Silahkan. Ya boleh. Boleh saja. Tapi itu kan. Bagaimana hitungannya nanti dia erat ya. Mungkin ada gak posnya misalkan dua bulan. Di dua bulan itu. Satu video aja misalkan yang lihat satu juta. Berarti itu satu juta orang yang sudah melihat aib orang gitu. Dosa yang kita sebar itu ada satu juta. Nah contoh kayak gini nih. Ini kan yang nonton. Ini kan ada tiga juta tuh. Ya. Ini satu video loh. Berarti ada tiga juta yang sudah melihat video ini. Berarti potensi dapat dosa itu dari tiga juta orang. Coba. Bagaimana kalau ada gak peluang misalkan seratus video. Ya. Baru anda hapus dia. Tapi dari seratus video itu yang melihat. Sudah misalkan. Sepuluh triliun. Nah tinggal dikali ini aja. Serem deh teman-teman ya. Serem deh. Pokoknya jangan deh. Jangan ya. Saya tidak nyaranin ya. Jangan deh. Jangan setuju dengan saya komen ya. Jangan deh pokoknya. Oke sahabat itu dia ya. Sampai kita main-main. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.